Namo Sangyang Adi Buddhaya Namo Buddhaya Bapak Ibu dan sahabat Dharma Anda sedang berada di YouTube Buddhayana Center Bali komunitas belajar dan berlatih agama Buddha Indonesia dalam seri melawan lupa untuk mengenang jasa perjuangan dan pengorbanan yang Arya mahabiksu asin jenara kita ikuti terus channel YouTube ini jangan lupa ya like and subscribe untuk dapat terus mendapatkan informasi Buddhayana Center Bali terbaru dalam kesempatan ini kita akan mengenal majelis Buddhaya Indonesia berdasarkan catatan sejarah dari dokumentasi surat kabar suar tahun 1999 kita lihat disini ini adalah koran suar ya dengan judul mengenal majelis budayana Indonesia kita lihat di sini ya saya perbesar supaya kelihatan suar 168 Minggu ke-2 Agustus 1999 ya ini adalah bukti sejarah mari kita lihat apa isi dari surat kabar ini nah disini kita mengetahui ya bahwa MBI atau Majelis Budayana Indonesia semula adalah bernama Persaudaraan Upasaka Upasika Indonesia ya atau PUI ya didirikan tanggal 14 Juli 1954 ya pendirinya adalah yang Arya Biku asin jenara kita ia adalah putra pertama asli Indonesia yang menjadi Biku sejak 500 tahun terakhir nah PUI merupakan organisasi pertama umat Buddha yang berskala nasional yang membangkitkan kembali agama Buddha di Indonesia ya agama Buddha pernah sangat berperan di masa pemerintahan Sriwijaya wangsa Syedra di Mataram dan di Keprabuan Majapahit sempat tertidur setelah memudarnya Keprabuan Majapahit lalu PUI ini sempat berganti nama menjadi Majelis Ulama Agama Buddha Indonesia atau MUABI kemudian berubah lagi menjadi Majelis Upasaka Upasika Agama Buddha Indonesia dan akhirnya tahun 1979 ya pada tanggal 9 Mei berubah namanya menjadi Majelis Budayana Indonesia atau MBI sampai sekarang nah disini dikatakan ada dua fungsi MBI yaitu sebagai organisasi pelaksana kebijaksanaan Sangga Agung Indonesia di dalam hal pembinaan umat dan fungsi kedua adalah menghimpun umat Buddha Indonesia yang berpandangan budayana nah Sangga Agung Indonesia sendiri itu apa? adalah lembaga Sangga Persaudaraan Biku atau Bikuni yang pertama di Indonesia ya ini pertama di Indonesia didirikan tahun 1959 pada saat itu namanya Sangga Suci Indonesia kemudian berganti nama menjadi Mahasangga Indonesia dan sejak tahun 1974 namanya diubah menjadi Sangga Agung Indonesia atau Saging nah surat kabar ini mengatakannya pada waktu tahun 1999 waktu itu MBI memiliki 22 pengurus daerah di tingkat 1 atau provinsi dan ada 104 pengurus daerah di tingkat 2 atau Kabupaten Kota Madia yang membawahi 258 yayasan, 516 wihara, 951 pandita dan 565.776 upasaka upasika dengan jumlah umat sekitar 2 juta jiwa nah umat Buddha yang dibina Sagin dan MBI menyebar ya di seluruh Indonesia ya sudah menyebar dari Sabang, Aceh sampai ke Merauke waktu itu ada Irian Jaya nah wihara-wihara budayana terdiri dari wihara mazhab Terawada, Mahayana dan Tantrayana dari wihara yang ditandai lambang satu mazhab tunggal hingga wihara yang ditandai dengan lambang semua mazhab nah kita lihat disini apa makna dari budayana nah di dalam kitab Sadharma Pundarika dinyatakan bahwa kendati dikenal adanya Triyana atau tiga kendaraan ini Sarawakayana, Prajepka Budayana dan Bodhisattvayana namun sesungguhnya yang ada hanya satu kendaraan atau Trikayana yakni Budayana nah wangsa Sailendra sendiri adalah penganut Budayana nah ini ditulis ya dalam negara kertabumi negara kertabumi karya pangeran bangsa kerta nah pada Candi Borobudur yang dibangun bangsa Sailendra ketiga ajaran ini ya Terawada, Mahayana dan Wajaryana menyatu dalam keharmonisan keaneka ragaman mazhab dan adaptasi bukanlah perbedaan atau pemecah belah melainkan pada hakikatnya adalah bagian integral dari Ekayana oleh karena budayana berpodoman pada kitab suci Tripitaka baik yang sumbernya dari bahasanya Pali, bahasa Sansekerta atau terjemahan dalam bahasa yang lainnya nah dalam The Third Annual International Buddhist Seminar yang diadakan di New York tahun 9 Maret tanggal 9 Maret tahun 1974 mencetuskan gagasan mempertahankan semua aliran agama Buddha di bawah nama Ekayana atau Budayana nah Budayana merupakan penghindaran dari sektarian nah ini ya Dhamawi Haranata Mahatera Budayana Centrum Netherlands jadi ide-ide budayana ini pada tahun 1974 sudah ada ya di internasional tetapi di Indonesia lebih awal ya sudah ada budayana jadi budayana itu adalah bentuk ajaran Buddha itu sendiri budayana adalah terminologi teknis yang dipakai untuk merujuk dan merangkum pandangan aliran ajaran ataupun pengertian agama Buddha secara keseluruhan ini dikatakan oleh Insinyur Hudaya Kandajaya ini Institut Buddhist Studies Berkeley USA visi dan misi MBI menurut catatan sejarah ini visi MBI adalah mengwujudkan kehidupan beragama Buddha yang berkualitas di tengah kehidupan berbangsa dan pergaulan internasional yang non-sektarian rukun dan produktif berdasarkan Pancasila dan prinsip budayana selanjutnya misinya adalah memberi obor Dharma cinta kasih dan perdamaian yang universal yang menuntun umat manusia bersama-sama menuju pembebasan dari penderitaan lalu mengayomi, melayani, dan membimbing umat Buddha tanpa membeda-bedakan mazab sesuai dengan kitab suci Tripitaka berkeyakinan terhadap Dharma kaya sangkian Adi Buddha dengan mengembangkan wawasan intersektarian dan perhukunan aktif yang harmonis lalu misinya yang lain lagi mengaktualisasikan agama Buddha ke dalam kehidupan pribadi keluarga, masyarakat, dan bangsa sebagai umat berpikir dan bertindak sesuai dengan Buddha Dharma lalu memberdayakan umat Buddha agar berpartisipasi aktif dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara menuju pembentukan manusia Indonesia seutuhnya dalam masyarakat yang adil dan makmur visi misi tersebut membawa konsekuensi yaitu fokus pembinaannya yaitu pembangunan dan pembinaan sumber daya manusia yang mampu melahirkan konsep visioner yang praktis dan membumi lalu ada pembangunan fisik yaitu bihara, cetia, adalah untuk menunjang pembangunan sumber daya manusia tadi lalu aktivitasnya dalam kegiatan sehari-hari aktivitas MBI dapat diringkat sebagai berikut yang pertama adalah menangani kegiatan kegiatan pembinaan umat seperti kebaktian, upacara hari besar hari suci, lalu meditasi, cerama dharma, dan kajian-kajian dharma lalu yang kedua adalah menangani kegiatan pelayanan umat seperti upacara kematian, upacara pernikahan, dan upacara sumpah penyimpahan biasa dalam kenegaraan lalu ada menyelenggarakan kursus, penataran, pelatihan, dan sebagainya untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas dharma duta dan pandita lalu mengembangkan dan mengusahakan pembangunan wihara dan pengadaan sarana-sarana agama Buddha lainnya melalui yayasan lainnya lagi adalah menunjang kegiatan penerangan tentang agama Buddha melalui media masa dan kegiatan pendidikan agama Buddha di sekolah nah ini fokus kependidikan ya lalu ada lagi mengembangkan kegiatan pelayanan sosial dan mendorong umat Buddha yayasan agama Buddha untuk menyelenggarakan sarana sosial dan sarana pendidikan lalu mengayomi dan mengembangkan wadah-wadah pembinaan wanita dan generasi muda yang berpandangan budayana nah nah organisasi yang berafiliasi pada MBI nah dikala itu namanya ya sekretariat bersama persaudaran muda-mudi wihara wihara budayana Indonesia atau sekber PMVBI nah lalu ada Forum Komunikasi Dharma Dutam Buddha Buddhis Indonesia ya lalu ada Forum Komunikasi Sarjana Buddhis Indonesia yang saat ini mungkin dikenal dengan nama Sidi ya lalu ada Ikatan Mahasiswa Buddhis Indonesia ya atau IMABI lalu Ikatan Pembina Gelanggang Anak-Anak Budis Indonesia ikatan Pengelola Media Komunikasi Budis Indonesia ya ini namanya dikala itu nah di waktu itu susunan pengurus pusat MBI nya pada tahun 1998 sampai 2003 adalah ya ketuanya ya ketuanya dokter Andes C.C. Ali Hartono ada sekretarisnya dokter Krishnanda Wijayimuti anggotanya ada dokter Parwati Supamengat lalu ada Pak Sudamek ya Pak Sudamek AWS Sri Pandita Susanto dokter Andes Darwis Hidayat Insinyur Hermawan Wana lalu Ketua Lembaga Humas Statistik dan Administrasinya adalah Setia Dilim penghimpunan dananya Peli Zondak penelitian dan pengembangannya Michael Ananda ya lalu ada Ketua Bidang Pemberdayaan Pandita dan Pupacarikannya Sarif Tangudin Pemberdayaan Mitra Joni Wisanta Pemberdayaan Wanita Liliana Wati Sukarya Pemberdayaan Pemuda Insinyur Budiman MSD Jadi Moto MBI pada waktu itu adalah Wadah Pemberdayaan Umat Buda Baik Pandita dan Upacarika Wanita Pemuda, Mitra dan Membangun Citra Positif Umat Buda Indonesia Nah disini ya dari Surat Kabar Suar Minggu Kedua Agustus 1999 Ya demikian ya Sampai jumpa di seri melawan lupa berikutnya ingat agar tidak ketinggalan jangan lupa ya like and subscribe channel YouTube Budayana Center Bali komunitas belajar dan berlatih agama Buddha Indonesia ya 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 ya